100% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Kofi yang sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat premier. Perkenalkan, saya Dr. Iman Pradana, spesialis THTKL yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jati Negara. Gendang telinga atau membran timpani merupakan lapisan tipis yang membatasi telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Gendang telinga berperan penting dalam proses pendengaran dan memproteksi telinga bagian tengah dari bakteri, virus, cairan, atau benda asing yang masuk ke liang telinga. Gendang telinga pecah merupakan keadaan di mana terjadinya robekan pada lapisan gendang telinga sehingga akan membuat lubang yang menghubungkan telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Pecahnya gendang telinga dapat terjadi pada setiap usia dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, komplikasi dari infeksi telinga bagian tengah atau yang dinamakan otitis media di mana terjadi akumulasi cairan pada telinga tengah yang dapat menekan dan memecahkan gendang telinga. Yang kedua, adanya perbedaan drastis dan terkadang mendadak tekanan udara telinga luar dengan telinga tengah seperti saat kita menyelam, naik pesawat, atau berkendara ke dataran tinggi. Kondisi ini dinamakan barotroma. Yang ketiga, getaran suara yang sangat kencang seperti ledakan bom atau suara tembakan yang secara langsung dapat mengetarkan dan memecahkan gendang telinga. Gejala yang umumnya muncul pada saat gendang telinga pecah adalah sensasi nyeri yang timbul terkadang hebat dan mendadak. Keluhan nyeri dapat membaik dan merda namun pada beberapa kasus bisa juga bertahan lebih lama. Di samping itu dapat juga terjadi gejala lain seperti keluarnya cairan dari telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging atau berdengung, hingga vertigo yang bisa disertai mual dan entah. Pengobatan gendang telinga yang pecah bersifat suportif. Gendang telinga umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 3 hingga 6 minggu. Terkecuali pada kasus dengan robekan yang luas atau disertai dengan adanya infeksi yang menetap. Sehingga dalam pengobatan terkadang perlu diberikan obat-obatan seperti antibiotika atau obat radang dan nyeri baik secara tetes ataupun minum. Dan tentunya menjaga telinga untuk tetap kering. Untuk menjaga kesehatan telinga, sebaiknya hindari kebiasaan untuk mengorek telinga, baik dengan cotton bud atau benda lainnya. Jaga telinga selalu kering. Jangan memasukkan cairan atau obat-obatan tertentu ke telinga tanpa instruksi dari dokter. Hindari bising atau penggunaan audio device yang berlebihan. Jika ada keluhan di telinga, segera konsultasikan ke dokter THT dan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan berkala THT setiap 6 bulan. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!